Viral aksi heroik seorang bidan di Sumedep Padura bantu ibu melahirkan di jalan pegunungan Terjal. Video tersebut berdurasi 42 detik. Bidan bernama Munik Martalita tampak sibuk menyelamatkan nyawa seorang ibu. Dalam video itu pihak keluarga besar ikut menemani proses persalinan di tengah jalan berbatu. Video seorang bidan yang bertugas di Pegundungan Payudan Kecampatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumedep viral di media sosial. Dalam video berdurasi 42 detik tersebut, bidan bernama Munik Martalita tampak sibuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang melahirkan di tengah jalan pegunungan. Dalam video itu pihak keluarga besar ikut menemani proses persalinan di tengah jalan berbatu. Ia mengaku bahwasannya pegunungan ini merupakan wilayah kerjanya, tepatnya di Pustu, Desa Batu Ampar. Saat menerima informasi, dirinya langsung bergegas naik gunung karena warga bernama Suraya sudah akan melahirkan. Dalam perjalanan dirinya bertemu rombongan keluarga besar ibu Suraya. Melihat kondisi yang bersangkutan akan segera melahirkan dan tidak nutut untuk dibawa ke puskesmas, sehingga persalinan darurat terpaksa dilakukan. Beruntung bidan dengan wilayah Bukit Perbatasan Kabupaten Sumedep dan Pamekasan ini dapat melakukan persalinan dengan lancar, sehingga nyawa sang ibu dan bayi dapat diselamatkan. Saya suka dukanya, kalau saya sih banyak sukanya sebenarnya. Jika masyarakat itu kooperatif, misalnya kooperatif itu kan mau diapain aja, kondisinya atau medannya seperti apa, saya senang asal mereka sudah percaya sama saya. Untuk dukanya mungkin karena ini perjalanan, tapi tidak pernah saya anggap duka sih, karena saya memang niat membantu tugas sendiri. Wilayah ibu memang bukit ini ibu ya? Iya. Malah sampai balik gunung, semah itu masih wilayah saya. Sudah berapa tahun ibu di wilayah? Kalau di Batu Ampar sendiri baru 4 tahun, tapi sebelumnya di Beragung itu sudah 12 tahun. Sementara itu ibu Suraya yang melahirkan di tengah jalan berbatu pegunungan, mengaku bersyukur dengan aksisi Gapsan Bidan Monik. Ia sempat ditandu dari rumahnya untuk menuju ke puskesmas yang berjarak 10 km, sebab jalannya tidak bisa dilalui mobil karena terjal dan berbatu. Beruntung, bu Bidan segera datang dan proses persalinan dapat dilakukan. Pak Monik, bukan disengaja lahir di tengah jalan, untung ada Pak Monik yang bisa menolong saya. Itu memang di bukit, bu, ya? Tinggi, ya? Iya, di bukit. Rencananya mau kemana, ibu, itu tadi? Gulu-gulu. Gulu-gulu, oh iya. Memang medannya susah di sini memang karena bukit ya, bu, ya? Saat ini Bidan Monik juga masih mengunjungi rumah Suraya setiap harinya untuk memastikan kesehatan bayi yang baru saja dilahirkan. Wil dan Lipu Prasasti, JTV.